Atas berhasilnya proses evakuasi terhadap rombongan Kapolda Jambi yang mendarat tarurat di perbukitan Keriji, Wakapolda berikan cindera matrat terhadap semua kru helikopter sebagai bentuk terima kasihnya. Atas wujud terima kasihnya terhadap semua kru helikopter yang melakukan proses pengevakuasian terhadap rombongan Kapolda Jambi, Wakapolda Jambi berikan cindera matrat terhadap semua kru helikopter sebagai bentuk terima kasihnya. Serahkan cindera mata ucapan terima kasih kepada seluruh pilot dan co-pilot yang terlibat dalam tim evakuasi Kapolda Jambi, Irjen Pol Rus di Hartono dan Rombongan. Proses pemberian cindera mata ini diikuti langsung oleh Kakor Polairut, Bahar Kampolri, Irjen Pol Indramiza, dan Rem 042 Garuda Putih Brikjen TNI Superyono, Kabinda Jambi Brikjen Pol Irawadavid Shah, dan Lanut SMH Kol PNP Sigit Gatot Prasetyo MMOAS, Dir Pol Udara Kor Polairut Bahar Kampolri, Brikjen Pol M. Agus Pranoto, dan pihak lainnya. Yudawan menjelaskan pemberian ini merupakan instruksi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai ucapan terima kasih Polri atas kerja keras tim helikopter tersebut selama proses evakuasi. Yudawan juga mengatakan pemberian cindera mata ini merupakan bentuk ucapan terima kasih atas kerja keras terhadap semua yang terlibat. Ia juga menegaskan tanpa mereka yang di udara, tim evakuasi di darat tidak bisa berbuat banyak. Ada pun yang mendapat cindera mata ini, yakni kru dari helikopter Super Puma milik TNI AU, kru helikopter Polda Sumsel, kru pesawat Bahar Kampolri, kru pesawat dari Basarnas dan dari PT WKS. Pemberian cindera mata ini berlangsung di posko krisis center Provinsi Jambi yang bertempat di landasan udara Bandara Lama Sultan Taha Jambi. Itu adalah bentuk cindera mata dari perhatian dari Pak Kapolri kepada pilot, hop pilot, dan seluruh helikopter yang kemarin berdinas. Kita mengevakuasi, ada empat helikopter yang digunakan untuk evakuasi, kemudian ada dua helikopter yang digunakan untuk transportasi. Itu adalah bentuk dari perhatian dari Pak Kapolri kepada Pak Kapolri. Fazil, Cek TV, melaporkan.